Legenda Golok Halilintar Jilid 12. Sesungguhnya, kakek itu tidak punya rasa benci kepada huwasyo-huwasyo itu, sudah menjadi kebiasaan dia selama hidup menggunakan kata-kata lucu dan menghina. Abin berkata dengan suara lembut. Guru mencari aku pasti ada perintah Hiopolo Tu menjawab. Tentu saja. Siapa yang mau masuk kemari, tempat orang botak semua berkumpul? Mungkin kau tidak tahu bahwa gancukan dilarikan oleh aku dari sarang jian kinkau. Abin gembira mendengar berita itu, maka bertanya lagi, Guru, kau bisa menolong gantai hiap dari sarang? Musuh, pasti sudah tahu rahasia dalam jian kinkau. Dengan suara sedikit menyesal, Hiopolo Tu berkata, sejak terjun ke dunia persilatan, baru kali ini aku menemukan lawan yang agak tangguh, tadinya aku ingin diam-diam mengawal gancukan, menggunakan pendekar sombong itu sebagai umpan agar aku mendapat rahasia aliran itu. Siapa tahu, orang-orang jahat itu seperti telah diperingati oleh orang pintar mereka, memberitahukan bahwa murid jian kink harus hati-hati, karena di belakang gancukan pasti ada orang lain yang mengintai, maka mereka membuat beberapa kera mengelabdobi mataku, membuat aku pun tertipu, sehingga gancukan betul-betul jatuh ke tangan mereka. Abin telah mendengar cerita kejadian yang menimpa gancukan tadi siang, maka berkata pada guru. Guru bagaimana kera menolong gancukan keluar dari bahaya? Hiopolo Tu memperagakan minik muka yang lucu berkata, selama hidup aku belum pernah dipermainkan orang lain, kejadian itu membuat aku marah besar, setelah memeras otak dengan teliti, Setengah bulan kemudian aku menemukan pendekar sombong itu di satu tempat rahasia. Waktu ditemukan, dia sudah berubah jadi orang dungu, beruntung ilmu dia tidak hilang, waktu itu dia menganggap aku musuhnya, sehingga kita bertarung. Setelah menggunakan beberapa kera baru, dia dapat kulumpuhkan, tapi murid-murid Jian Kin menggunakan kesempatan ini untuk kabur, saat aku menggeledah tempat itu, ternyata sarang sementara mereka tidak ada siapa-siapa lagi, sehingga tidak dapat keterangan apa-apa. Kemudian aku mengantarkan pendekar sombong ini ke Sian Jiu Kim Chin Oe Ye Ho Sang untuk berobat, baru dia bisa sadar kembali dan bisa datang ke biara si Yao Lim. Abin dengan muka murung berkata, tetapi pendekar sombong itu sekarang sedang dalam keadaan bahaya karena dilukai orang dengan jarum racun. Hiopolo Tu tidak terkejut atas ucapan Abin, malah minta Abin bersiap pergi dan berkata, Cepat, aku akan membawamu melihat sesuatu yang mengejutkan. Abin sambil merapihkan baju berkata, Apakah guru menemukan sesuatu yang sengaja diatur oleh Jian Ihtaisu dan memisahkan aku dan orang lain? Hiopolo Tu sambil tertawa memuji Abin. Anak muda, kau pintar juga, bisa menebak isi hati orang lain, tetapi mungkin kau tidak tahu, mereka sangat curiga padamu, mengirakah sebagai metu-metu dari Jian Kinkau. Mendengar berita itu Abin sangat gusar, segera bertanya. Apa betul? Hiopolo Tu memberi isyarat tangan agar Abin jangan berbicara lagi, mengajak Abin menyelingap keluar kamar. Pengah malam, suasana biara ratusan tahun itu sangat sunyi, kakek ini mengatakan tidak mau masuk ke dalam biara, tetapi hafal sekali jalan-jalan di dalam biara ini, dia menuntun Abin melalui jalan kiri belok kanan, hingga tiba di sebuah bangunan loteng yang tinggi. Hiopolo Tu menunjuk bangunan tinggi itu berkata, Mereka yang menamakan diri sebagai orang penting, sedang berada di kamar atas ruang penyimpanan kitab, dengan posisiku, tidak pantas aku mendengarkan pembicaraan mereka, kau saja yang mendengarkan mereka cerita apa saja. Abin ingin sekali mengetahui hal tersebut, maka segera mendekati bangunan tinggi itu, melirik sekeliling, langsung meloncat naik ke atas pohon tinggi di pinggir banganan itu. Belum juga melihat jelas orang-orang di dalam bangunan, sudah terdengar satu suara yang tidak asing lagi buat Abin. Abin sangat terkejut, karena suara itu keluar dari mulut pendekar sombong gancukan yang telah terluka parah oleh jerum beracun. Suara itu terdengar baik sekali seperti orang biasa saja. Bab, Ruang Penyimpanan Kitab Abin memandang dari kejauhan, melihat dengan jelas bahwa gancukan tampak sehat. Sekali, dia sedang duduk di dalam sambil mengibaskan kipasnya, sama sekali tidak ada tanda-tanda terluka, dalam kamar itu terlihat juga Kian Ikhtaisu, Soat Song Chinjin dan Cho Asim Cukat-Cukat Hiang. Terdengar suara gembira dari gancukan yang berbicara. Orang jahat yang melepaskan jarum beracun itu tidak akan menduga bahwa aku mempunyai batu giyok magnet, menahan jarum beracun itu, aku berpura-pura terluka untuk mengelabdoi mereka, dan selanjutnya Kian Kin kawakan menganggap aku sudah mati, tidak akan takut rahasia Kian Kin bisa bocor. Cukat Hiang mengibaskan kipasnya sambil tersenyum memuji dan berkata, Gan Heng bisa menyesuaikan diri waktu kejadian, membuat orang kagum, Matt Matt Tujian Kin kaw biarpun sangat cerdik, juga tidak akan tahu bahwa lu kamu adalah pura-pura, tetapi bila dalam satu atau dua hari tidak ada. Tindakan cepat, mereka akan curiga bahwa Anda telah tertolong oleh obat ajaib. Kian Ihtaisu mengucapkan kata Omi Tujut sambil merangkapkan tangannya pada gancukan dan cukat Hiang, berkata, Anda berdua sama-sama berbakat melebih orang-orang dulu, aku kira urusan hari ini, harap kalian berdua mencari akal yang sempurna, aku dan Soat Song Chin Jin siap mendengarkan rencana kalian. Ketua Xiao Lim Pei ini bersahabat sangat baik dengan Ketua Bu Tong Pei sejak mereka masih jadi murid kedua aliran itu, maka kedua orang itu tidak perlu kata-kata basa-basi lagi. Cukat Hiang melirik kesekeliling ruangan, seperti masih khawatir ada orang yang mengukting percakapan mereka, dengan suara lebih kecil berkata, Tamu-tamu yang datang dari segala golongan, pasti ada Matt Matt Tujian Kin kau dalam barisan mereka, anak muda Lui itu adalah titik mencurigakan, tetapi dia bukan dari Jian Kin kau, aku malah curiga pada satu, dua orang, karena bukti belum lengkap, biarpun di depan tiga sahabat di sini, aku juga minta maaf tidak mengatakan dulu, ucapan itu biar agak jauh dari posisi Abin, tetapi buat Abin yang sudah menguasai ilmu Tian Te, semua ucapan Cukat Hiang terdengar jelas. Tian Ihtai Su dan Soat Song Chin Jin adalah orang terhormat, mendengar Cukat Hiang berkata begitu, mereka pun tidak ngotot ingin tahu lebih jelas, malah pendekar sombong Gan Cukan masih dengan kata penasaran berkata, Tentu, jika Cukat Hiang berkata sambil tertawa. Bukan aku sengaja menyimpan rahasia, maafkan aku berterus terang, bahwa biar asia umlim detik ini pun sudah tidak aman, aku takut di sebelah tembok ada kuping yang mendengarkan, jadi rahasia itu sementara tidak dibocorkan dulu. Soat Song Chin Chin berbicara. Gan Tai Hiap apa bisa beritahu apa yang Anda ketahui, agar kita bisa merencanakan bertindak. Gan Cukan berkata dengan sungguh-sungguh. Betul juga, aku ingin menceritakan segala masalahnya, minta pendapat kalian bertiga yang berpengalaman luas, Aku hafal ilmu Hang Sui dan perbintangan, kali ini tertangkap oleh murid-murid Jian Kin, sepanjang dalam perjalanan aku memperhatikan posisi dengan keruk yang bermacam-macam dan tempat terakhir, aku dititipkan di satu bangunan model istana, aku dapat pastikan tempat itu di antara sungai Kang Hon, dan pasti di dalam kota ramai. Kian Ihtai Su dan Soat Song Chin Chin merasa menyesal, hanya dengan sedikit keterangan, bagaimana menyelidikinya, tetapi kedua orang itu sudah terlatih segala tindakannya, jadi di mukanya, mereka tidak menampakkan penyesalan. Cukat Hiang dengan seksama mendengarkan, melihat Gan Cukan berhenti bicara, segera berkata, dengan ada petunjuk ini, maka menyelidiki sarang Jian Kin Ka sudah ada titik terang. Tetapi, bila ada tambahan penerangan, bisa lebih bagus. Gan Cukan dengan bangga berkata, Tentu, aku mengalami kerugian sangat besar, mana puas dengan hasil sedikit itu. Tanda petik. Belum habis bicara, ada sesuatu yang membuat empat orang itu segera bertindak, Apil Lin langsung dipadamkan, Abin juga sudah mengetahui ada suara dari luar gedung berlantai itu. Abin memuji kewaspadaan empat orang terhormat itu, masih bisa mendengarkan sedikit suara lain dari luar bangunan walaupun sedang asik berbicara. Dan Abin diam-diam menengok ke arah tempat suara itu. Bersamaan waktu Abin melihat keasal suara itu, dari belakang beberapa pohon besar di halaman itu muncul seorang kakek yang memakai baju panjang dari bahan kain belacu, memegang sebuah batang pipa tembakau yang terbuat dari bambu, memakai sepatu kain halus. Kian Ihtaisu, Soat Song Chinjin, Cukat Hi yang sudah mengetung tamu tidak diundang itu, hanya gancukan yang tidak keluar. Orang tua itu berpenampilan biasa-biasa saja, dari baju, penampilan sederhana saja, tingkah lakunya juga santai, tetapi warna mukanya menakutkan orang yang melihatnya. Walaupun mukanya tidak jelek, tetapi di bawah sinar terang bulan yang menyinari, tampak seperti muka orang mati, tidak ada tanda-tanda hidup. Kian Ihtaisu dan lain orang sudah menduga suasana dalam darah siaulim malam ini tidak biasa, selain huwasyo-huwasyo tingkat tinggi bersembunyi di tempat gelap, pendekar-pendekar seperti Wilietiong H.O.O. dan Sang Guan Leng juga mendapat tugas mengintai dan menghadang musuh di tempat tersembunyi, tetapi orang tua itu bisa datang ke sisi bangunan berlantai ini dengan aman tanpa dapat dihadang oleh orang-orang, menandakan orang tua itu bukan sembelarang orang, maka Kian Ihtaisu lebih memperhatikan orang ini. Situ siapa tanya Kian Ihtaisu. Dengan tangan memegang janggot panjang di depan dada kakek itu tertawa dan berkata, Aku bepergian selalu bebas tanpa ikatan, hari ini kemari bukan untuk sembahyang, bukan untuk minta petunjuk dari biara, dan semula juga tidak ingin mengganggu yang punya rumah, kenapa mesti tanya namaku? Tertawa kakek ini membuat muka dia makin angker dan mengerikan, sungguh dapat dikatakan kulit tertawa namun daging tidak berubah, tertawa yang dipaksakan untuk menakuti orang. Soat Song Chin Jin ikut bertanya, Kenapa Anda tidak mau memperlihatkan muka yang sebenarnya? Aku sudah biasa begini, mana ada muka lain untuk lain orang? Cukat Hiang dengan suara dingin berkata, Anda memakai topeng kulit, masih berani berkata sombong. Kakek itu tertawa terbahak-bahak, memegang mukanya sekali dan berkata, Kenapa Anda bisa mengatakan aku memakai topeng? Dengan tertawa sinis, Cukat Hiang berkata, Topeng Anda yang dipakai adalah cipta karya indah, bila bukan orang ahli dalam pembuatan topeng, tidak akan bisa membedakan asli atau palsu, mungkin topeng ini buatan keluarga buyung dari provinsi Kengsoa atau keluarga Gou dari provinsi Kuechiu. Sejenak kakek itu tercengang, kedua matanya menatap tajam muka Cukat Hiang, lalu membuka mulut lebar-lebar dan sambil tertawa berkata, Anda pasti sin kisiucai Cukat Hiang, betul-betul peramal jitu seperti julukannya. Kakek itu tidak langsung menjawab pertanyaan Cukat Hiang, tetapi dari nada perkataannya, dia sudah mengakui tebakan Cukat Hiang itu betul. Sebelum kakek itu menjawab, Cukat Hiang sudah mengawasi kedua jari tangan orang itu, dia telah melihat jelas bahwa di jari manis tangan kiri kakek itu memakai satu cincin besi hitam, maka Cukat Hiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Pesilat tinggi golongan satu dari Jian Kin Kau masih bertindak pura-pura, apa tidak terlalu merendahkan diri Anda? Kakek itu tidak tahu bahwa Cukat Hiang sudah tahu rahasia cincin yang dia pakai, dia terkejut juga sejenak dan tertawa tanpa suara, pura-pura batuk sekali dan berkata, Betul, aku mendapat perintah dari ketua partai, khusus menemui Jian Ihtaisu, Soat Song Chin Jin, Cukat Tai Hiap, Wielo Hiap, Tik Anto Tiang dan lain-lain pendekar yang ada di biara ini, kata ketua partai kami, kalian sangat membenci pada Jian Kin Kau yang akan mengembangkan diri, kalian memonopoli dunia persilatan, menamakan diri aliran putih, tetapi menggunakan kesempatan untuk membasmi mereka yang tidak sepaham dengan kalian, perbuatan itu sudah tidak pantas memimpin dunia persilatan, aku sengaja datang kemari dengan membawa peringatan ketua partai, bila kalian masih bertindak demikian, maka hari kiamat akan tiba buat aliran-aliran yang menamakan diri golongan putih. Jian Ihtaisu dan Soat Song Chin Jin sebagai orang terpelajar tinggi, mendengar kata-kata sombong dari orang tua itu merasa marah dalam hati, tetapi mereka berdua bisa mengendalikan diri, tidak langsung menunjukkan amarahnya. Hanya Cukat Hiang yang balik bertanya, setelah tertawa keras dia berkata, Bila begitu, apakah ketua partai Anda masih ada petunjuk buat kita orang yang dikatakan tidak tahu diri dan tersesat? Kakek itu tidak memperdulikan kata sindiran dari Cukat Hiang, dengan tatapan metu yang sadis melihat sepintas muka tiga orang pendekar tangguh itu lalu berkata dengan pelan-pelan. Ketua partai memperingatkan kalian, bukalah metu kalian, mengetahui mana yang berisiko buat kalian, karena situasi dunia persilatan sudah lain dengan dulu, kalian terbilang segelintir orang yang angkuh, membohongi diri sendiri, sebab kebanyakan orang-orang penting di dunia persilatan sudah masuk ke Jian Kinkau, Bila kalian tidak tahu diri, dan terus melawan arus, bagaimana bisa bertahan lagi? Dengan nada enteng Cukat Hiang berkata dengan sedikit tertawa, Silahkan terangkan, kita mesti berbuat apa, baru dikatakan tahu diri, dan bisa menyesuaikan diri. Kakek itu tidak menanggapi kata kocak itu, dia berkata dengan dingin. Sekarang ku katakan, kalian juga tidak akan percaya, tetapi aliran kita selalu memberi peringatan dulu baru bertindak dan membunuh. Bila kalian sebagai ketua partai mewakili semua murid ikut bergabung ke aliran kita dengan tulus ikhlas, aku bisa menjamin kedudukan kalian tetap tidak berubah, malah akan lebih banyak menguntungkan. Tanda petik. Belum habis perkataan kakek itu, telah terputus oleh tertawa sinis dari Cukat Hiang. Cukat Hiang dengan muka marah menyindir, kau pintar memikirkan jalan keluar orang lain, tetapi lupa merencanakan jalan keluar buat diri sendiri, apakah anda bisa keluar dari biara ini dengan selamat? Kakek itu berbalik tertawa sinis dan berkata, aku sudah bilang, aku selalu bebas pergi kemana saja, kalau semua orang takut dengan nama Siauling, aku malah tidak memandang demikian. Kian Ihtaisu tidak marah atas ucapan kakek itu, hanya Cukat Hiang yang tersinggung, dia melangkah maju dua kali dan menghadap pada kakek itu. Dengan nada menakutkan kakek itu berkata, kau mau bertarung denganku? Kau bermulut besar, entah punya tingkat ilmu silap tingkat berapa. Tanda petik. Kakek itu tidak menunggu Cukat Hiang habis bicara, berkata, kau coba saja sambil mengangkat pipa tembakaunya, dia memukul dengan cepat sekali. Cukat Hiang menggunakan kipas untuk membelokan serangan pipa itu, tetapi belum membalas. Kakek itu tidak memberi hati pada lawannya, dia menyerang dengan gesit dan jurusnya mematikan. Cukat Hiang melancarkan jurus memotong dan menotok, kakek itu terpaksa menarik kembali jurus yang sedang digunakan, Cukat Hiang masih belum membalas satu jurus pun. Kakek itu dengan ganas menyerang sebanyak sepuluh jurus, mendadak dia merasakan ada yang tidak beres, membuat dia menghentikan serangan meloncat ke pinggir, katanya dengan dingin. Kenapa kau tidak membalas? Memang hati kakek ini ingin tahu, kenapa Cukat Hiang menggunakan jurus bertahan, dan menyembunyikan serangan baliknya, di saat ada kesempatan menarik kembali serangannya, membuat dia harus berjaga-jaga atas serangan balik Cukat Hiang, dan menyiapkan Kero menghadapi serangan itu. Karena kekhawatirannya membuat kakek itu berpikir, maka setelah sepuluh jurus, pertahanan batin dia mulai goyah, sebab jurus serangan Cukat Hiang tidak dikeluarkan dengan sungguh-sungguh, membuat dia merasakan serangan itu sangat menakutkan. Dalam kesempatan ini Cukat Hiang berkata, kau hanya sendirian, pihakku banyak orang, bila aku mengalahkanmu, kau tidak akan menerima. Sekarang aku akan menerima seranganmu sebanyak 30 jurus tanpa membalas, agar kau tahu diri. Kakek itu mengeluarkan suara hidungnya, tanpa banyak bicara, mengumpulkan tenaga dalamnya, dia bersiap menyerang dan meluke Cukat Hiang dengan pipa tembakaunya. Cukat Hiang yang pintar bisa melihat metu kakek itu bersinar terang dan kulitnya turun ke dalam, dia segera meningkatkan kewaspadaan sambil diam-diam memusatkan tenaga dalamnya. Setelah kakak itu menyalurkan tenaga dalamnya ke pipa tembakau, sambil tertawa berkata, Bila kau tidak mau membalas dan terluka di tanganku, jangan menyesal. Cukat Hiang berkata setelah tertawa sinis. Kau tidak perlu memanasi, bila aku janji tidak akan membalas seranganmu, kau boleh gunakan jurus apa saja, bila dalam 30 jurus dapat melukaiku, kau boleh pulang dengan selamat. Kian Ihtaisu dan Soat Song Cincin menjadi saksi kita. Dalam hati kakek itu senang, dia berpikir, bila aku menggunakan kepandainya yang sudah puluhan tahun dilatih, aku bisa mendapat kesempatan memukul musuhnya lebih dulu, lawan yang lebih tinggi juga gampang dilumpuhkan, kau seorang pelajar tidak membalas serangan aku, kau mencari jalan mati sendiri. Kakek itu sudah memperkirakan kemenangan akan ada di pihaknya, dia pura-pura tertawa dan berkata, hati-hatilah, aku akan menyerang. Cukat Hiang tidak berani gegabah, dia segera menghirup nafas sedalam-dalamnya, memusatkan pikiran dan menjawab, silahkan. Kakek itu segera mengangkat tangan kirinya, lima jari dalam posisi setengah lurus dan menekuk, dengan cepat mencengkeram dada Cukat Hiang. Cukat Hiang tercengang sejenak melihat kakek itu menggunakan tangan kosong menyerang, dan merasakan hawa udara dingin yang keluar dari lima jari kakek itu, dengan perasaan terkejut Cukat Hiang menghindar ke pinggir. Kakek itu tertawa sinis, dan menjulurkan pipa tembakau di tangan kanan menyerang Cukat Hiang. Jurus itu betul-betul sadis karena dari lubang pipa itu keluar hawa yang panas sekali, yang menuju bagian dada atas Cukat Hiang. Cukat Hiang mengibaskan kipasnya menutup serangan kakek itu, dia berpikir dalam hati, setelah ku beri kesempatan tidak menyerang, dia tampak meningkatkan serangannya lebih gila. Belum habis berpikir, Cukat Hiang sudah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kakek itu, serangan tangan kiri yang membawa hawa dingin dan hawa panas dari pipa menyerang alat vital Cukat Hiang. Cukat Hiang betul-betul merasakan serangan lawannya berbahaya dan jurusnya jarang ditemui, serangan pipa dari segala penjuru dan hawa udara yang dingin membuat dia kelihatan seperti tidak sanggup lagi menerima serangan itu. Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin yang menyaksikan di pinggir telah melihat gelagat kurang baik bagi Cukat Hiang, sebab Cukat Hiang telah terkurung oleh serangan kakek itu. Melalui ilmu menyalurkan suara secara rahasia, Cho An Im Jibbit, Soat Song Chinjin diam-diam berkata pada Kian Ihtaisu. Bila terus begini, tentu saudara Cukat Hiang tidak bisa bertahan lagi. Kian Ihtaisu menjawab memakai suara rahasia, kakek ini telah 10 jurus melancarkan serangannya. Bila saudara Cukat Hiang bisa bertahan 20 jurus, lagi, baru boleh membalas serangan. Sambil beradu jurus dengan Cukat Hiang, kakek itu terkejut juga dalam hati tidak menyangka bahwa Cukat Hiang bukan saja otaknya pintar, ilmu silatnya juga susah dikalahkan. Bila begini terus, sampai waktu lawan boleh membalas, aku akan lebih repot, aku harus bisa melumpuhkan lawan dalam sisa 20 jurus baru aman. Maka kakek itu pura-pura batuk sekali, pipa tembakau yang dia pegang segera berubah arah, tubuhnya melingkar ke pinggir satu kali, tangannya berbalik menyerang secara beruntun pada Cukat Hiang sebanyak lima jurus, jurus-jurusnya bagaikan kilat dan membawa hawa udara yang panas, menyerang organ vital Cukat Hiang, membuat Cukat Hiang terdesak mundur lima langkah. Setelah mendesak mundur Cukat Hiang, kakek itu berteriak. Cukat Hiang, hati-hati dan mendadak dia meloncat ke arah Cukat Hiang. Cukat Hiang merasakan juga jurus kakek itu sangat berbahaya, maka dia membuka mac lebar-lebar, mukanya berubah, dengan kewaspadaan penuh pelan-pelan mengangkat kipasnya. Dengan tubuh seperti bayangan, jurus tangannya memukul kepala Cukat Hiang bagaikan gunung besar akan roboh di kepala Cukat Hiang, pipa tembakaunya bersamaan waktu menyerang Cukat Hiang. Cukat Hiang membalas dengan jurus hui kong pancau, membalik sinar menerangi lawan sama dengan artinya orang yang menjelang mati memperlihatkan muka yang sehat dan tenang, sayap kipasnya pun mengeluarkan tenaga goyangan, memaksa pipa tembaga orang tua itu tidak bisa mendekati tubuhnya, bersamaan itu tubuhnya meloncat ke pinggir sekitar lima kaki, hingga berhasil menghindarkan serangan lawan. Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin sebagai ketua partai, memuji kedua orang itu dengan jurusnya, serangan atau pertahanan mereka jurusnya sangat memukau, Abin Yang menyaksikan pertarungan itu di atas pohon pun memuji ilmu silat Cukat Hiang. Gerakan orang tua itu sangat cepat, walaupun dua jurusnya tidak mengenai sasaran, pada serangan kedua dia memusatkan tenaganya menyerang Cukat Hiang secara berantai. Menghadapi musuh seperti ini Cukat Hiang pantang mundur, dia malah maju ke depan sambil menggeser langkah kaki ke samping dua langkah, menghindar serangan orang tua itu, dan kipasnya menghalau pipa yang mencoba mendekat. Di saat kedua orang itu sedang bertarung dengan seru, Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin seperti mendengar suatu suara aneh, mereka berdua langsung meloncat menuju ke sebuah bayangan hitam di pinggir sambil menggunting dari kiri dan kanan. Mette Abin sangat tajam, apalagi berada di atas pohon, dia melihat jelas ada dua orang penyerang datang, setelah dihadang Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin, musuh itu berlari lagi seperti mengetahui dia menghadapi lawan berat. Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin mengejar mereka dari arah yang berbeda. Abin berkata dalam hati, celaka, bila Kian Ihtaisu dan Soat Song Chinjin seperti harimau sengaja dipancing keluar gunung, dan di tempat ini hanya ditinggalkan cukat hiang menghadapi musuh berat, bila ada sesuatu siapa yang akan membantu. Pikiran Abin belum berakhir, ternyata ada satu tamu tidak diundang datang. Penaga dalam Abin sudah tergolong tingkat paling atas, pandangan Mette Abin pun lebih tajam dan cepat dari kedua ketua partai Syaulim dan Butong, biarpun sekejap Mette, dia sudah melihat bahwa yang baru datang itu adalah seorang wanita berbaju putih. Menurut peraturan dunia persilatan, pendekar yang keluar malam pantang memakai baju putih, karena pada malam hari warna putih paling gampang dilihat dan susah untuk ditutupi. Maka pesilat malam selalu memakai warna hitam yang ketat, atau hitam agak muda, atau abu-abu gelap. Wanita ini sengaja memakai warna putih berlawanan dengan aturan resmi, bukan saja baju putih, dan model baju longgar. Tetapi dengan gerakannya yang sangat cepat adalah orang yang kecepatannya paling hebat selama Abin terjun ke dunia persilatan, dalam hati Abin memuji wanita ini atas pilihan warna baju dan kesombongan dalam pekerjaannya di malam hari. Kenapa Abin bisa memuji wanita berbaju putih yang melanggar pantangan dunia persilatan ini? Karena pikiran Abin yang cepat menangkap maksud pemakai baju putih itu. Betul, warna putih bila sedang tidak bergerak memang paling menyolok, tetapi bila sedang bergerak dalam kecepatan tinggi malah tidak berbekas, maka penyusup malam ini dengan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, tetap tidak mudah terlihat oleh pesilat-pesilat yang biasa. Dan bila betul dia seorang pesilat tangguh atau mempunyai sifat tidak mau kalah, mana mau dia lari bila ketawan orang? Bila tidak takut dikejar, buat apalagi memakai baju hitam? Wanita ini sengaja memakai baju warna putih malah menunjukkan dia bersifat terbuka dan betul-betul tidak memandang lagi sesepuh dunia persilatan. Abin sedang tertegun atas penampilan wanita berbaju putih itu, ternyata wanita itu sedang terbang menuju ruang penyimpanan Alkitab yang baru ditinggalkan oleh Kian Ihtaisu dan lain-lainnya. Dalam hati Abin berkata celaka, ruang penyimpanan Alkitab sekarang sedang tidak ada orang, bila wanita ini masuk ke dalam, entah ada maksud apa. Aku yang melihat kejadian ini, mana boleh membiarkan dia berbuat sesuatu di dalam ruangan itu, dalam keadaan tergesa-gesa, Abin tanpa banyak pikir lagi, langsung turun dari pohon dengan menendang ringan dahan pohon, tubuh Abin bagaikan asap masuk ke dalam ruangan itu melalui jendela. Tempat penyimpanan Kitab Siauling, menurut dugaan Abin tentu banyak buku yang tersusun dalam rak buku, ternyata ruangan itu berupa empat tembok kosong dan sedikit bangku meja, tiada barang lain, berarti ruangan ini hanya untuk huwasyo-huwasyo dibiara untuk belajar dan membaca Kitab Agama yang berada di bawah bangunan ini. Abin masuk dalam ruangan ini tanpa suara, setelah bersembunyi sejenak, menggunakan ilmu mendengar yang mahir Tiantai, mendengar langit, mencari tahu apa ada suara lain, ternyata tidak ada suara apa-apa, Abin pikir wanita berbaju putih itu punya ilmu meringanankan tubuh yang tinggi dan hati-hati dalam bertindak, ilmu Tiantai-nya pun susah mengetahui keberadaan wanita itu. Setelah Abin berpikir sejenak, dengan kecepatan tinggi dia menyelingap masuk ke kamar sebelah, memperkirakan wanita berbaju putih itu sudah berada. DF ruangan ini, berbekal ilmu yang tinggi Abin tidak takut terhadap serangan gelap, dan siap menghadapi bahaya. Ternyata Abin tidak mengalami hadangan, tanpa menghilangkan kewaspadaan, Abin cepat melirik seisi ruangan, ternyata ruangan ini berbeda dengan ruangan yang pertama, di sini rak buku yang berbaris terlihat penuh dengan buku agama. Abin pikir bila ada orang bersembunyi di belakang rak buku, susah dilacak dengan cepat. Abin ragu-ragu untuk masuk lebih ke dalam, ternyata ada kesiuran angin dingin menyerang pinggang Abin. Mengingat bila menghadapi pesilat tinggi, tidak boleh ragu-ragu karena bisa berakibat fatal, maka waktu Abin mengetahui ada serangan gelap, tenaga serangan itu sudah menyentuh baju Abin. Otak Abin cepat berputar, tubuhnya tetap tidak gerak, ternyata sapuan tenaga itu telah membuat tubuh Abin terpaku di tempat, seperti terkena totokan orang. Bersamaan waktu itu, dari rak buku di sebelah kiri keluar satu wanita berbaju putih, yaitu orang yang dikejar dan dicurigai Abin tadi. Ruangan dalam itu keadaannya remang-remang, Abin masih bisa melihat seluruh tubuh wanita berbaju putih ini, hanya saja mukanya tertutup oleh kain putih yang tipis, tetapi tatapan mati yang tajam sangat menarik perhatian orang, ditambah potongan baju yang sesuai, memperlihatkan wanita ini tentu sangat cantik dan elegan. Terdengar suara wanita itu dengan nada dingin dan menyindir berkata, kau tidak secerdik yang aku kira, ilmu silatnya pun payah, kelihatannya kau sebagai anak ayam yang baru keluar kandang, pengalamannya sangat rendah. Mendengarkan suara wanita berbaju putih itu yang menarik seperti lonceng, dari suaranya diperkirakan umur wanita berbaju putih ini masih muda, seperti seorang anak gadis, tetapi bicaranya pada Abin seperti orang tua yang sudah pengalaman, Abin merasa tidak puas, tetapi Abin masih ingin mendengarkan apa saja yang akan dikatakan wanita ini, maka Abin masih dam tidak menjawab dulu. Wanita berbaju putih itu melihat tubuh Abin dari atas sampai ke bawah tubuh, dengan terkejut berkata, ternyata kau yang bersembunyi di atas pohon mendengarkan percakapan tua bangka di ruangan penyimpanan Alkitab ini, kau pun tentu ada maksud tertentu, ada rencana yang akan dikerjakan. Mendengar wanita ini salah menebak pendiriannya, Abin malah gembira di dalam hati, dia berpikir bila dia sengaja berpura-pura bodoh, mungkin masih bisa mengetahui asal-usul wanita ini, dan mendapat rahasia. Kenapa wanita ini menyerang Yara Siaw Lim pada hari ini, Abin terkejut juga kenapa wanita ini bisa tahu Abin bersembunyi di atas pohon, apa dia punya indera meneropong orang. Maka, dengan rasa ingin tahu Abin bertanya, kenapa kau tahu tadi aku bersembunyi di atas pohon. Wanita berbaju putih itu tertawa seperti lonceng berbunyi, katanya, kau ingin tahu kenapa aku tahu kau bersembunyi di atas pohon. Abin memanggutkan kepala tanda benar. Wanita berbaju putih itu tertawa sejenak, berkata, Ini adalah hasil dari ketelitian seseorang dalam pengalaman terjun di dunia persilatan, rambutmu ada tepesan air, itu adalah tanda embun dasah di atas pohon, tubuhmu tercium sedikit bau daun, dan di luar jendela di belakangmu berdiri tadi persis ada pohon besar, semua ini mendukung analisa aku, jadi di kemudian hari bila kau meneliti orang harus lebih seksama, kau juga akan terlatih kemampuan menilai orang. Kata yang diucapkan wanita ini biasa-biasa saja, tetapi nada bicara mengaku sudah berpengalaman lama, membuat Abin tidak terima, pikir dalam hati Abin, umurmu tidak lebih banyak dari aku, bila dihitung kau lebih banyak berapa tahun di dunia persilatan, dan mendapat beberapa pengalaman, kok berani menasihati aku dengan kata-kata sombong. Wanita berbaju putih seperti menebak isi hati Abin, tetapi dia tidak membongkar rahasia hati Abin, dia melanjutkan perkataannya. Sekarang jawab satu pertanyaanku, kau sebagai laki-laki harus memegang janji, kau harus terang-terangan menjawab, jangan merendahkan martabat sendiri. Pintar juga wanita berbaju putih ini, kata-katanya sangat menggugah Abin yang masih muda belia, dengan menggunakan martabat diri itu Abin tahu tidak bisa menghindar dari pertanyaan lawan, maka dengan tegas dia berkata, kau tanya saja, aku akan jawab sejelas mungkin, tetapi sesuai janji aku hanya bisa menjawab satu pertanyaanmu. Wanita berbaju putih itu seperti mengetahui sedang berada di atas angin, tanpa ragu lagi dia bertanya. Kau hanya jawab aku, kau dengan tua bangka itu lawan atau kawan? Abin tidak menyangka bahwa pertanyaan wanita berbaju putih itu biasa saja, dia merasa lega dalam hati, tetapi dia tidak suka dikuasai wanita ini, dan kesombongan tingkahnya pada orang, maka pura-pura menjawab. Mereka menganggap aku musuh. Kata-kata Abin adalah fakta, karena sampai detik ini, Kian Ihtaisu dan kawan-kawannya masih belum tahu betul seluk-beluk Abin, masih curiga pada Abin sebagai metu-metu musuh. Wanita berbaju putih itu pun tidak menyangka jawaban Abin bisa demikian, dia tertegun sejenak, sambil tertawa berkata, dilihat sekarang, kau lebih pintar dari penilaian aku yang kedua kali tadi. Tetapi, kata-katamu yang licik, dari nada suaranya, kau masih belum begitu memusuhi mereka, betulkan. Mendengar kata-kata itu, Abin merasa tidak terima, ternyata wanita ini lebih pintar lagi pada dirinya, dengan kesalahan dia tidak menjawab. Mengetahui perubahan muka Abin, wanita berbaju putih itu tertawa sebentar, lalu berkata dengan menyindir, kau menganggap dirimu waspada, tetapi kau telah membongkar rahasiamu tanpa sadar. Ternyata, kau tidak terkena totokanku, hanya berpura-pura sementara saja, tetapi baik juga buatku, aku menaruh harapan lebih besar padamu, ternyata ilmu silatmu tidak rendah. Abin mengetahui kenapa wanita berbaju putih itu berkata demikian, sebab saat Abin kesal, tidak terasa dia mengerahkan tenaga dalamnya yang kuat, sehingga kepura-puraan Abin terkena totokan jadi terbongkar. Ternyata saat tadi Abin terkena serangan mendadak, dari tempat gelap oleh wanita berbaju putih itu, Abin bisa menghindar, mengetahui lawan punya ilmu meringankan tubuh yang tangguh, bila Abin berusaha menghindar, dia khawatir lawannya lari. Padahal Abin ingin tahu siapa wanita itu dan apa tujuannya, maka berbekal tenaga-tenaga dalam yang ampuh, dia menerima serangan itu, dan berpura-pura terkena totokan lawannya, agar lawan keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah siasatnya terbongkar, Abin menjadi terperanjat, pikirnya dalam hati, ketinggian ilmu silatku bisa ditebak oleh wanita itu, berarti ilmu silat wanita itu tidak lebih rendah dariku. Menghadapi hal ini Abin jadi serba susah, bila menyerang dengan mendadak, wanita itu pasti sudah siap, jadi dia tidak akan berhasil melumpuhkan lawan. Bila lepas tangan, berarti Abin sebagai lelaki jantan, mengalami kegagalan total, kalah di tangan seorang wanita muda tanpa nama, Abin tidak sulikalah. Mengetahui Abin malu, wanita berbaju putih itu malah meledek dengan berkata, Kenapa? Seorang lelaki jantan bisa saja mengaku kalah terhadap seorang perempuan. Begitu dibongkar kelemahannya oleh lawan, Abin bertambah marah, sejenak Abin tidak bisa menjawab, dia hanya bersuara hidung menyatakan marah. Wanita berbaju putih itu tersenyum, katanya, Anak muda, kau jangan menganggap aku musuh, kau harus tahu, ketua siau lem siekian ikhtaisu adalah musang tua yang susah dilawan, ditambah lagi peramal jitu ikut bersuara, hingga mereka bertambah licik. Bukan aku sombong, aku bisa saja menerobos masuk ke dalam ruangan penyimpanan kitab ini, tapi bila ingin keluar lagi, rasanya tidak mudah. Belum habis wanita berbaju putih itu berkata, Abin merasa gembira dan berbalik tanya. Kenapa? Apalah kian ikhtaisu telah membuat perangkap di ruangan ini? Seperti mengetahui isi hati Abin, wanita berbaju putih itu agak marah dan berkata, kau jangan senang melihat orang susah, mengharapkan aku terkurung di sini oleh tua bangka itu, aku hanya tidak ingin bertemu mereka, karena asal usulku. Bila tidak, aku bisa menerobos keluar lagi, siapa yang berani merintangi aku? Wanita berbaju putih itu berlanjut mengatakan, kau pun jangan selalu memikirkan yang baik saja, kau ingin berbuat baik pada tua bangka itu agar dapat pujian. Kau harus tahu, bila mereka mengetahui kau menerobos masuk ke ruangan ini, kau pun akan dianggap musuh, apakah kau bisa menjelaskan? Mendengar analisa wanita itu, Abin terperanjat, kata-kata wanita itu sangat masuk akal, dia sendiri pun dianggap orang tidak jelas asal usulnya, masih susah dibedakan kawan atau lawan, bila betul diketahui orang dalam ruangan ini, sungguh susah dia membelah diri, punya seratus mulut pun tidak bisa membelah diri, memikirkan sampai di situ, dalam hati Abin merasa dingin. Mengetahui berhasil mempengaruhi Abin, wanita berbaju putih itu berkata lagi, anak muda, sekarang kau mengerti, kau tidak boleh memandang aku sebagai musuh, malah harus bekerja sama denganku, baru bisa keluar dari ruangan ini tanpa meninggalkan jejak. Abin mengerti kata-kata wanita itu adalah fakta, tetapi jiwa muda Abin yang angkuh, tidak mau menerima kalah. Pertama kalah langkah oleh wanita ini, kata-kata sindiran yang menyakitkan, sekarang malahan senang atas kelemahan Abin, maka Abin lebih baik menanggung risiko ternodan nama daripada di perintah wanita ini, maka Abin berkata dingin. Kau jangan senang dulu, aku tidak perlu bantuanmu, urusan seberapa besar pun aku akan tanggung sendiri, kau jangan mencoba merayu aku untuk kerjasama. Wanita berbaju putih itu tertawa manis dengan suara yang lebih menarik berkata, anak muda, adatmu sangat keras. Aku beritahu, aku punya care agar kita berdua dapat keluar dari ruangan ini tanpa diketahui identitas kita, coba kau pikir kembali, kau sembunyi di atas pohon mendengarkan rahasia orang, berarti kau pun masih ragu-ragu terhadap tua bangka itu, kau jangan jengkel atas kata-kata sindiranku, sekali lagi aku katakan adatmu terlalu keras. Sekarang aku balik bertanya, anggap saja aku minta bantuanmu bagaimana? Apakah kau akan menolak permintaan seorang perempuan? Dasar Abin masih muda, bagi tuanita berbaju putih itu berubah nada bicaranya dengan tenang, karena pengalaman kurang, dia tidak enak menolak permintaan orang dengan kata-kata halus, maka dengan kata lembut dia berkata, Baiklah, bila kau sungguh-sungguh minta bantuanku, aku akan bantu. Tetapi setelah keluar dari bangunan ini, kau dan aku sebagai lawan atau kawan, lain soal lagi. Wanita berbaju putih tersenyum terpaksa, berkata, Adatmu betul-betul keras. Baiklah, waktu, tidak banyak, urusan belakang bagaimana nanti saja, sekarang kau harus turut nasihatku, satu, aku sediakan jubah Hoasio, kulit kepala palsu satu set, dengan baju ini kau menyamar menjadi Hoasio Siawolem. Dengan nada curiga Abin berkata, Kenapa aku harus menyamar? Wanita berbaju putih itu dengan tegas berkata, Bila kau berjanji membantu aku, harus menurut perintah, kau sebagai Hoasio palsu, satu untuk dirimu, agar kau tidak diketahui muka aslinya oleh tua bangka itu, dan satu guna lagi, tetapi kau pakai dulu jubah dan kulit kepala palsu itu, baru aku bicara lagi. Abin terdiam sebentar, dia terpaksa memakai jubah Hoasio itu lalu memasukkan kulit kepala palsu juga, diraba atas kepala ternyata botak juga. Wanita berbaju putih itu kelepasan tertawa dan berkata, Ku bukan Hoasio, jadi kepalamu kelihatan lebih besar. Beruntung dalam kamar gelap, mungkin masih bisa mengelabui mereka beberapa waktu. Abin dipermainkan oleh wanita itu, dengan sedikit marah berkata, Cepat katakan, Apa gunanya buatku, memakai baju palsu ini? Wanita berbaju putih itu cepat berkata, Tadi aku sudah masuk lebih duluan, sudah melihat di ruangan ini ada dua pintu, depan dan belakang, ruangan ini tidak ada jebakan, tetapi tua bangka itu pasti menjaga pintu keluar. Kau dan aku seperti kurak-kurak dalam gentong, bila beradu ilmu sejati, kita berdua pasti bisa menerobos keluar, tetapi karena kita berdua tidak ingin ketahuan oleh mereka, maka harus menggunakan akal ini. Abin pun berpikir, bila Kian Ihtaisu tahu dia berada dalam ruangan penyimpanan kitab, pasti dianggap sekelompok dengan wanita ini dan dianggap musuh, maka dia ingin tahu apa rencana wanita ini. Wanita berbaju putih itu melihat Abin diam dan setuju, dengan tertawa riang berkata, Kau ikut aku. Sambil bicara, wanita itu mengulurkan tangan yang munggil ingin memegang lengan kanan Abin. Abin tidak tahu apa maksud wanita itu, maka dengan reflek menghindar, wanita itu berkata lembut, Kau masih tidak percaya padaku? Wanita berbaju putih itu mendekati Abin, harum wangi dari tubuh wanita itu membuat Abin agak mabuk, cepat-cepat Abin menenangkan pikiran dan bertanya, Kita akan kemana? Wanita berbaju putih itu pura-pura marah berkata, Kau harus menurut perintahku, baru bisa keluar, Bila kau masih curiga dan tidak percaya, rencana kita akan gagal. Sekarang hanya satu kata, kau percaya atau tidak, katakan saja aku menjebakmu, kau berani tidak. Jiwa rasa ingin menang Abin timbul, dengan dingin berkata, Kau jangan banyak omong, aku ikut kau saja. Wanita berbaju putih itu tertawa riang, sambil menggoyangkan pinggul yang munggil, memandu Abin menuju jalan sempit antara rak buku-buku, dia sama sekali tidak takut dibokong Abin, Abin jadi merasa malu, dalam hati dia berpikir, Gadis muda ini begitu percaya padaku, aku malah curiga padanya, maka dia segera mengikuti wanita itu menuju satu sudut ruangan. Wanita berbaju putih itu menunjuk pintu kecil yang tertutup rapat, berkata dengan suara kecil. Di luar pintu ini ada satu lorong sempit, melalui lorong itu bisa meloncat ke halaman biara, kuduga tua bangka itu pasti menjaga kuat-kuat pintu ini, sebentar lagi aku berusaha membuka pintu ini, dan bersembunyi di atas rak buku, kau pura-pura terluka jatuh di lantai, memancing tua bangka itu menghampirimu dan memeriksa, aku akan menyerang dengan tiba-tiba dari atas, bersamaan waktu itu kau membantu, biar bagaimana tinggi ilmu tua bangka itu. Juga tidak akan bisa menahan serangan kita, lalu kita terobos keluar, pasti tidak ada masalah. Abin diam saja mendengarkan penjelasan itu, dalam hati memuji siasat wanita yang bagus ini, tetapi sifat yang angkuh membuat Abin tidak mau membuka mulut, dia hanya menganggukan kepala tanda mengerti. Wanita berbaju putih itu sangat cerdik, setiap tingkah laku Abin dia bisa melihat isi hatinya. Metod dia berputar sekali, pura-pura memarahi Abin. Anak muda, kau cepat berpura-pura terluka dan jatuh di lantai, dan perhatikan saat yang tepat bila aku menyerang mereka, jangan emosi saja padaku, nanti urusan bisa berantakan. Setelah itu, wanita berbaju putih itu melayang naik ke atas rak buku, bersembunyi di deretan rak dekat pintu, tubuh dia yang ramping, begitu bersembunyi di sana tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Seluruh ruangan dalam keadaan sunyi senyap, malah membuat Abin agak tegang. Bila dikatakan dengan ilmu silat dan keberanian Abin, tiada satupun urusan yang bisa membuat dia takut, tapi karena Abin terlalu emosi, lupakan etika dunia persilatan, akibatnya dia sembarangan masuk ke ruangan penyimpanan kitab ini, bila dia tidak hati-hati dan dikenali oleh Kian Ihtaisu dan lain-lainnya, susah untuk dia jika ingin membersihkan namanya, sehingga di kemudian hari bagaimana dia bisa berhubungan lagi dengan mereka? Di saat dia sedang tegang, pintu yang terkunci itu terbuka dengan sendirinya dari luar, Abin melihat dari kejauhan, betul juga di tengah pintu berdiri dua orang, satu Kian Ihtaisu dan yang lainnya Pramaljitu Cukat Hiang. Kedua orang itu pantas dijuluki petinggi dunia persilatan, berbuat segala sesuatu tidak sembrono dan tenang, melihat seorang rahib yang terluka di bawah, mereka kelihatan tercengang sebentar, tetapi tidak langsung memeriksa dulu, meti mereka berdua segera melirik sudut-sudut ruangan itu, setelah tidak menemukan hal yang mencurigakan, Kian Ihtaisu yang peduli pada muridnya sendiri, segera menghampiri Huo Shou yang terluka yang diperankan oleh Abin. Cukat Hiang berteriak. Tunggu sebentar. Teriakan itu membuat Abin terperanjat, dalam hati Abin terkejut bercampur kagum, memuji Pramaljitu ini betul-betul punya nama besar, apakah samaran Abin kelihatan oleh dia. Yang membuat Abin terkejut adalah akal wanita berbaju putih itu akan gagal total, dia sendiri bagaimana bisa berlari keluar ruangan ini. Dalam detik tegang itu, terdengar satu suara beruk dan di lantai segera timbul segulung asap tebal berwarna kuning telur, hingga lima jari orang sendiri juga tidak bisa kelihatan. Abin menduga ini pasti tindakan wanita itu, maka dia langsung membuat gerakan menuju arah yang tepat menerobos pintu yang dijaga oleh Kian Ihtaisu dan Cukat Hiang. Dalam keadaan remang-remang, Abin merasakan ada dua tekanan tenaga besar menyerang dadanya, lalu Abin menggunakan punggungnya menghilangkan tekanan tenaga itu ke pinggir, Abin tahu tenaga itu datang dari Kian Ihtaisu dan Cukat Hiang yang terlatih mengenal suara angin dari gerakan seseorang, sehingga bisa menyerang musuh dalam keadaan remang-remang, Abin tidak takut tenaga. Gabungan mereka, dia hanya takut dikenali mukanya, Maka Abin menggunakan dua telapak tangan menyerang balik dua orang itu, sambil menerobos tembok tenaga dua orang itu, agar segera mendapatkan jalan keluar. Tetapi karena Abin tidak menganggap mereka sebagai musuh, maka tenaga dalamnya tidak sepenuhnya digunakan, dia khawatir akan melukai mereka, sehingga nanti bisa menyesal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.